Intro Dalam segala perkara Tuhan punya rencana Yang lebih besar dari semua yang terpikirkan Selamat berjumpa kembali jemaah Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Tuhan senantiasa setia kepada kami Dalam segala situasi engkau hadir Bahkan banyak sekali kejadian ajaib dalam kehidupan kami ini Tuhan kami ingin membaca dan merendungkan firmanmu Kami mohon berkat Kami mohon roh Tuhan memimpin kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Bapak ibu saudara remaja pemuda yang dikasihi Tuhan Saya mengajak kita untuk membaca dari Injil Tuhan Yesus Kristus Menurut Lukas Pasal 5 ayat 4 dan 5 Setelah selesai berbicara Ia berkata kepada Simon Bertolaklah ke tempat yang dalam Dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan Simon menjawab Guru telah sepanjang malam kami bekerja keras Dan kami tidak menangkap apa-apa Tetapi karena engkau menyuruhnya Aku akan menebarkan jalan juga Demikian jauh pembacaan firman Tuhan Yang berbahagia adalah setiap kita Yang mendengarkan firman Tuhan Memeliharakannya Melakukannya di dalam kehidupan setiap hari Jemaat yang dikasihi Tuhan Saya beri judul Lakukan karena Tuhan Nah Bapak ibu Kita ini biasanya Kita suka tergagum-gagum pada orang yang berhasil di dalam kehidupannya Seperti orang yang berhasil dalam bidang pendidikan Mampu menjalani studi S2 Studi S3 Bahkan mendapat gelar kehormatan profesor Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang daya tawarnya tinggi Artinya kalau mereka bekerja Mereka bisa tawar-menawar dengan pemberi kerja Karena mereka punya tingkat pendidikan yang tinggi Nah padahal kita lupa Kadang-kadang kita lupa untuk melihat Bahwa ketika mereka mencapai itu semua Mereka harus melewati jalan yang sangat berat Atau proses yang berat ya harus bekerja keras Dan mengalami kesulitan-kesulitan yang tidak sedikit Atau kita melihat orang yang berhasil di bidang ekonomi Biasanya kita hanya melihat rumah besarnya Merak mobilnya Atau simpanan di banknya Atau lifestyle-nya Atau apa yang dia pakai Tapi kita kurang melihat Bagaimana perjuangannya Bagaimana ia harus bekerja keras Dan sangat keras Bahkan sangat keras dengan dirinya sendiri Kemudian menghasilkan hasil yang luar biasa Dari bidang atau dari segi ekonomi Lalu berikutnya juga kita suka kagum pada orang yang Berhasil di bidang politik ya Dia punya kedudukan tertentu Dan gebrakan-gebrakannya memang luar biasa Tetapi padahal dibalik itu Bahkan bersamaan dengan keberhasilan-keberhasilan Dengan gebrakan-gebrakan yang luar biasa Terlalu banyak kesulitan yang dialaminya Nah Bapak Ibu Saudara Di dalam kisah kita ini Petrus dan kawan-kawan itu sebetulnya Sudah semalam-malaman Mereka itu mencari ikan Dan mereka ini bukanlah nelayan yang Anak bawang yang baru kemarin belajar menjadi nelayan Mereka ini sangat ahli di bidang mereka Yaitu menangkap ikan Tetapi pada waktu itu Mereka sudah semalam-malaman Dan mereka sudah keliling danau Atau sekitar laut di mana biasanya mereka cari ikan Dan mereka sudah tidak Sudah berjuang sekeras mungkin Bahkan mungkin sebagian-bagian tempat yang mereka tahu bahwa Kira-kira disitu ada ikan Atau berdasarkan pengalaman mereka disitu banyak ikan Mereka tidak menemukannya Tetapi Kemudian mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus Nah pada waktu mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus Itu mereka sudah sangat capai Dan mereka sudah sangat ingin untuk beristirahat Tetapi Tuhan Yesus memerintahkan kepada Petrus Dan kawan-kawannya Simon bertolaklah ke tempat yang dalam Dan tebarkanlah jalamu Untuk menangkap ikan Jadi di tengah-tengah mereka sudah punya pengalaman buruk Semalam-malaman Sudah sangat capai Bahkan ngantuk, pingin tidur, pingin istirahat Tuhan Yesus memerintahkan kepada mereka Simon tebarkanlah jalamu Ke laut yang lebih dalam lagi Untuk menangkap ikan Nah terhadap perintah ini Simon juga sedikit berargumen dengan Tuhan Yesus Simon mengatakan Guru telah sepanjang malam Kami bekerja keras Dan kami tidak menangkap apa-apa Petrus mengatakan kepada Tuhan Yesus Bahwa semalaman Dia dan teman-teman sudah bekerja keras Dan tidak mendapat apa-apa Tapi Petrus juga mengatakan kepada Tuhan Yesus Bahwa karena engkau yang memerintah Aku akan menebar jalanya Nah akhirnya Petrus menebar jalanya Dan di dalam perikop kita ini Bahwa Petrus dan kawan-kawan mendapat ikan yang sangat banyak Tuhan Yesus jelas mengatakan Tebarkan jalamu untuk menangkap ikan Nah ketika Petrus dan kawan-kawan menebar jalan ke tempat Atau ke laut yang lebih dalam Bisa terjadi mereka harus mengalami tantangan-tantangan yang lebih berat Lebih sulit kan ke laut yang lebih dalam Bisa saja ada badai juga Tetapi Petrus melakukan hal itu Petrus dan kawan-kawan melakukan hal itu Karena Tuhan Yesus yang memerintah Bapak Ibu Firman ini mau mengajarkan kepada kita begini Oke lah dari segi analisa kita Dari segi pengalaman kita Kita memahami atau kita memberi kesimpulan bahwa Ini segala sesuatu tidak mungkin lah Di dalam perhitungan kita manusia Dengan kemampuan yang Tuhan berikan Kita hitung-hitung ini tidak akan menguntungkan Atau percuma untuk melakukannya Tetapi pengalaman Petrus dan kawan-kawan ini Mengajak kita untuk belajar bahwa Oke lah apapun perhitungan kita Tetapi kalau Tuhan yang memerintahkan Lakukanlah itu karena Tuhan Seperti dalam perhitungan-perhitungan kita Sebagai manusia orang itu tidak layak kita kasihi Ya sudah lah karena Tuhan Allah yang memerintah Tuhan Yesus yang memerintah Kita lakukan saja mengasihinya Atau dalam perhitungan-perhitungan kita Kita menggali bahwa orang ini tidak memberi alasan Kepada kita untuk kita ampuni dia Ya tetapi karena Tuhan Yesus yang memerintah Ya kita lakukan saja mengampuni dia Atau dalam perhitungan-perhitungan kita manusia Bahwa orang tersebut tidak memberikan alasan kepada kita Supaya kita bisa berbuat baik kepadanya Tetapi karena Tuhan memerintah kita untuk berbuat baik Ya lakukanlah karena Tuhan berbuat baik kepada orang itu Entah itu mertua kita, orang tua kita, kakak kita, adik kita, keluarga kita, teman kita, siapapun dia Karena Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan baik itu Ya kita lakukan saja dengan cuma-cuma Hanya karena kita memperhitungkan Tuhan Seperti Petrus dan kawan-kawan Dan hasilnya luar biasa Bapak Ibu Mari kita taat seperti Petrus dan kawan-kawan Lakukan karena Tuhan Tuhan menyertai kita Amin Mari kita berdoa Tuhan, Tuhan berikanlah hati yang lembut kepada kami Supaya Tuhan apapun yang menjadi perintahmu Kami lakukan karena engkau Bukan karena pikiran kami, perasaan kami Dan juga bukan karena sesama kami memberi alasan kepada kami Tetapi karena Tuhan sendiri Terima kasih tuntunlah kami dari hari ke hari Untuk menjadi murid-muridmu, umatmu yang taat kepada engkau Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Ku tak akan menyerah Pada apapun juga Sebelum ku coba Semua yang ku bisa Tetapi ku berserah Kepada kehendakku Hatiku percaya Tuhan punya rencana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!